Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Dapur Petis Cake. Kali ini saya mau membuat apang tapi pakai gula arena. Enak banget dan legit banget, harus dicoba. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton, memasak itu mudah sekali. Oke, sekarang kita buat adonan apang gula merah. Terigu, tepung beras, ragi, ada garam, kita aduk-aduk. Lalu, ini bubuk kayu manis. Kita masukkan telur. Aduk-aduk. Lalu, gula merah yang sudah kita masak ya. Diaduk terus. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, nanti kita diamkan kira-kira 30 menit lah ya. Oke, teman-teman, ini apang yang gula merah. Sekarang kita masukkan margarin 1,5 sendok makan. Kita aduk. Ini agak lebih kental. Karena dia pakai gula arena. Kita masukkan kelapa. Kelapanya yang fresh ya. Bukan yang dari bukas atau sudah disimpan bermalam gitu ya. Ini saya pakai yang fresh. Lalu, kita diamkan lagi sampai dia mengembang. Baru nanti kita panggang. Seperti ini. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau panggang apang gula merah. Kita masukkan dulu kompornya ya. Apinya kecil aja. Kita olip dulu. Oke. Dua-dua sendok aja ya. Satu lupa. Oke. Ini enak banget. Bisa kita sajikan di acara-acara keluarga. Bagi yang punya anak sekolah. Bisa juga untuk bekal anak di sekolah. Kita buat adonannya malam. Pagi-pagi baru kita panggang. Nah, ini saya kasih kenari. Tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sehingga kami memberikan yang terbaik lagi buat teman-teman. Dicoba ya, teman-teman. Memasak itu mudah sekali. Nah, sudah seperti ini. Kita balik ya. Coba kita lihat. Sudah matang. Warnanya sudah oke ya. Oke deh. Sudah jadi. Jadi deh kue apang gula areng. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!